Terima kasih telah menonton Sebelum kalian nonton video ini Kalian wajib pencet tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Kalian berarti support channel ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kembali lagi bersama saya Stephanie Vander Di sesi Solo Camping Horror Jadi apa kabar kalian semua Semoga kalian dalam keadaan yang sehat Walafiat dan dijauhkan dari segala Marah bahaya atau penyakit-penyakit Yang mungkin yang lagi sakit Kalian semoga cepat sembuh Oke amin 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 Oke jadi Sobat Horror Kali ini sekarang saya sendirian Saya sendirian sekarang Saya sedang berada di sebuah hutan Sebuah hutan yang lokasi ini Dekat dengan jalan Dekat dengan area jalan Tapi sekarang jam menunjukkan jam 10 malam Jadi ya kalian tau lah Kalau udah jam 10 malam Otomatis jarang banget Menjadi lalu-lalang Bagi para-para kendaraan ya Sobat Horror Para kendaraan ya Bagi kendaraan-kendaraan lah Nah jalan ini Lokasinya ini Menghubungkan dari kota Purbalingga Menuju ke kota Purwokerto Kalian tau lah dimana lah Dimana Purbalingga ini Sebenernya ada Jalur pendakian Menuju Gunung Selamat juga Sobat Horror ya Jalurnya apa ya namanya Kalau gak salah Bambangan apa Berambangan gitu Sobat Horror ya Nah sekarang ini saya Ya kenapa saya Mengunjungi lokasi ini Kenapa saya ada disini Ini alasannya Karena banyak keluarga yang bilang Kalau di hutan ini itu Sering Ada yang menggosip-nggosipkan Sebagai tempat pesugian Nah otomatis Kalau tempat pesugian Kalian bisa tebak Gak kira-kira apa Sobat Horror Kira-kira pasti banyak Pusaka-pusaka Dan mustika-mustika Wih dih Gila sih Sobat Horror Banyak pusaka-pusaka Mustika-mustika Dan katanya Ada salah satu pusaka Yang disini Yang sering Dicari oleh orang-orang Warga-warga disini Tapi susah ditemukan Yaitu Pusaka apa namanya Saya tuh lupa gitu Cuma katanya itu Ada pusaka yang bisa Melanggul korin Sobat Horror Jadi katanya Orang yang penasaran Melihat korin Dari tubuhnya sendiri Itu cobalah Kamu datang Kesini Terus bersemedi Ya dengan fokus Terus melakukan Hal-hal Yang Pamali ya Yang pamali Yang bersifat Ya tau sendirilah Yang kalau Apa namanya ya Bersifat Yang untuk Mencoba untuk Kepok ya Dengan hal-hal seperti ini ya Kayak contoh Mengguding kuku tengah malam Terus bawa kain kafan Saya juga udah bawa kain kafan Sobat Horror Jangan salah ini Sobat Horror Saya juga udah bawa kain kafan Ini Cuma saya mau Coba aja nih Kan hutan ini Lumayan lebat juga Saya mau coba Untuk jadikan Tenda Sobat Horror Ini Ada batang kayu Ini hampir kena ini Ini kalau saya fokusnya Ke kamera terus Ini bisa kena Gini Dia Aduh Di fit Oke Saya mau pindah ke kamera belakang dulu Biar kalian tau Lokasinya gimana Nah Sobat Horror Ini adalah Gambaran kamera belakang saya Dan disini Sebenernya Saya disini Pengen di lintenda Di area sini Sobat Horror Karena yang Menurut saya ini Apa namanya Bagian sebelah sini Itu gak terlalu tinggi Rumput-rumputnya Atau mungkin Kesana lagi Juga boleh sih Cuma Kalau dibagian sana Itu udah tinggi-tinggi Banget Sobat Horror Apalagi dulu Bagian sana itu Itu sana itu Sobat Horror Wah pohonannya udah Wow Fantastik baby Tapi kalau kalian ya Kalian sebagai Sobat Horror Sobat Horror Adalah seseorang yang selalu Melonton channel Stephanie Vander Namanya Sobat Horror Yang selalu support Stephanie Vander Itu Sobat Horror Nah menurut kalian Sobat Horror Kalian kalau melihat Tempat-tempat seperti ini Itu penunggunya Sosok apa Sobat Horror Nah Kira-kira sosok apa Sundel bolong Bapak Gombel Pocong Pentilanak Atau apa nih Kalau saya sendiri Pribadi sih Belum tahu ya Karena Belum melihat langsung Disini apa Cuma Kalau kata warga Ya Kalau kata warga Disini itu Penunggunya Sosok Kakek-kakek Tua Dia itu Berbaju Serba putih Tetapi Dia memiliki Mata yang merah Katanya sih Itu sebenarnya Jelmaan Gendrowo Yang memiliki Energi yang positif Bukan negatif Sobat Horror Ya itu sih Kembali ke kepercayaan Orang masing-masing Karena saya sendiri Belum melihat Ya mau gimana lagi Percaya Nggak percaya Sobat Horror Nah disini-sini Itu sebenarnya Sudah cukup sih Untuk saya mendirikan tenda Sebenarnya Tidak terlalu jauh-jauh Banget Cuma aku Ingin nanti Malemnya Ini udah malem sih Nanti maksudnya Tengah malemnya Untuk melakukan Hal-hal itu Yang pamali-pamali Untuk bersifat Untuk melihat Korin saya Sobat Horror Kalian menasaran gak sih Sama korin-korin Kalian sendiri Sebenarnya hal ini Itu hal yang ilegal sih Dalam arti itu Tidak boleh dilakukan Oleh sebarang orang Tapi saya ingin mencoba Ya Ingin mencoba Apakah itu benar Korin saya yang Keluar Ya Korin saya yang keluar Atau sosok sini Yang mencoba Menjelma Menjadi sosok saya Bisa aja itu Biasanya Kalau seperti itu tuh Jin-jin yang sudah Wah Luar biasa itu Kayak Genderowo Dan lain-lainnya Sebenarnya Disini-disini Sudah pas sih Untuk saya mendirikan Tenda Sobat Sudah Eh Bentar Nyangkut Sobat Wih Kerak-kerak sendiri Wah Kini ini harus dicek Barangkat ada ular Oke Aman Oke Sobat teror Kalau aku melihat Bagian sana Sobat teror Kalian ya Kalian komentar ya Kira-kira Disini tuh Sosok apa Ya Sebetulnya Ada sosok apa Disini Sebetulnya Terima kasih selamat menikmati 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 kali-kali ya, sering banget aku masakan masakan indonesia, masakan masakan chinesia, mie, atau apapun itu kan semacam-semacam kali ini kita mencoba untuk ke western ya, masakan barat ya, pizza let's go iya aku bingung coba dari mana dulu nih aduh sebentar, gak terjadi pake sendok ya sentoknya kayaknya bawa sebentar seharusnya oh, ditampun bawa sudah lah, biar ini saja jadi tak mau bawa sebetulnya ah, kalau ini repot juga kalau pake gini bentar-bentar repot makan ala Wong Jowo let's go hmm 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 apa ya kalau makan makanan western atau makan makanan pizza hotdog itu aku sujur pribadi aku nggak begitu suka tapi enak di awal sebenernya kayak hamburger hotdog pizza itu di awal itu kayak mantap tapi ketika sudah sampai ke akhir akhir itu kayak agak enak enak aku masih harus aja ya aku nggak gini-gimi kan emang enak 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 ini aku nggak habis sebetulnya terima kasih pakaiannya guys betul jadi sekarang jam menunjukkan jam 11 malam udah aku habis masak ini itu ini itu jadi karena aku setengah sini jam 10 terus tadi cari-cari tempat tenda keren emu disini pasang tenda buka-buka ini semua sekarang jam 11 malam tadi sambil menunggu sampai tengah malam itu membutuhkan waktu satu jam lagi ya ya itu nanti aku coba untuk cari-cari itu juga maksudnya kayak istilah dulu lah karena tadi aku dari tegal itu jam 7 malam dari tegal jam 7 sampai ke rumah Pak Amin Pak Amin itu jam 9 habis itu ngobrol-ngobrol bentar ngobrol-ngobrol dulu ya di rumah Pak Amin terus langsung setengah jam habis itu setengah jam langsung ke sini jadi sampai sini itu jam 10 anak kadang kalau sendiriannya gini ya sebetulnya rasanya itu kayak pengennya bengong gitu kayak sim cuma kalau orang bilang kalau di hutan bengong sendiri itu takut kesurupan gitu-gitu sebetulnya ya udah gitu aja sebetulnya tadi bengong sebentar tuh aku oke langsung ya aku mau bareng slide sini dulu mau sisi dulu habis itu aku mau istirahat-istirahat bentar tengah malam kita praktekan untuk pemanggilan korin katanya bisa disini sebetulnya pusaka apa ya masih aku aku tuh masih bingung pusaka apa yang katanya bisa memanggil korin kita keluar uh berarti kalau ketika korin kita keluar berarti saya melihat diri saya sendiri sebetulnya ngeri itu sih kalau bisa sih oke let's go kalau sekarang musuh yang ada di hadapan mereka ini bukan lagi wujud sampai tiga kali Bu Yuni Kang Pandu sama Bu Gina langsung buru-buru untuk pergi ke kamaranya ke Pak Amba disitu Dhamma terus mendekatin Arya dan dia bisikin aku aku bakal balik lagi besok atau lusa Arya jaga kakak kamu dan ingat bawa terus keris yang dikasih sang Budi bayangan pemakan janin itu adalah ilmu tertinggi nih itu ketika menjemput janin-janin dalam kandungan sumbernya tetap dibawa dari ujung kampung itu maksudnya Mak biasanya tanah hitam ya taburan tanah hitam dulu setiap satu oke sobat teror sekarang jam menunjukkan jam 12 malam tadi saya habis lihat channel YouTube dari Bang Prasojo Muhammad ya yang kalau kalian tahu bahwa memang ceritanya itu seru-seru banget dan bisa membuat bulu kuduk saya merinding sobat teroran ya apalagi nontonnya di tempat-tempat seperti ini makin nyos ya gitu sobat teroran ya nah sobat teroran sebelum saya melakukan ritual kecil-kecilan atau ritual pamali tersebut kayak menggunung kuku terus habis membawa kain kafan dan lain-lainnya nah sekarang ini tuh saya mau mencoba ajak sobat teroran itu jalan-jalan ya jalan-jalan ke area sini sobat teroran ya sebentar ya karena aku merasa di area depan sini tuh kayak ada yang melototin saya terus gitu loh entah apapun itu ya pokoknya aku merasa di depan sini tuh ada sepasang bola mata yang suka melihat ke arah saya terus sobat teroran dan itu jujur itu ngeri banget ya kalau untuk suara-suara dari tadi sampai sekarang sih aman-aman aja ya tumben eh tumben nih ya walaupun memang jujur aku merinding di area sebelah sini tetapi memang tumpen-tumpenya ya ini nggak ada suara sama sekali sobat teroran tapi jangan-jangan disangka kalau nggak ada suara biasanya dia itu permainnya itu permain cantik sobat teroran ya sosok-sosok tersebut ya mungkin aja bisa jumpscare ke muka saya langsung ya bisa aja sobat teroran atau mungkin eh nanti tiba-tiba dia langsung terbang gitu ya makanya kan saya juga harus waspada untuk selalu melihat ke atas ini ya bisa juga hantu bisa juga ular hahaha aduh ini tengah malam di hutan itu adalah suatu pekerjaan ya suatu kegiatan yang menurut saya ini terlalu main-main stream ya apa anti mainstream ini termasuknya ya karena hal-hal seperti ini nih hanya orang-orang tentu saja yang mungkin berani melakukannya apakah kalian berani sobat teroran mungkin saja iya mungkin saja tidak ah ngeri ngeri sumpah tapi ketika di ketika di datang ini gini ini rasanya itu kayak nggak ada apa-apa gitu biasa aja udah kayak gini doang gitu ya sobat teroran ya tapi nanti ketika saya kembali ke tenda lagi sobat teroran ini ini langsung seperti ada yang melototin saya lagi nantinya gitu loh sobat teroran ngeri 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 sebetulnya nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa ya nanti kalau balik saya balik lagi tiba-tiba langsung ada pola mata atau gimana yang bikin puluk DSM Rinding sobat teroran ok lah saya akan coba kembali lagi ya mau muncul bagaimana nih kita kembali lagi tapi di sini tengah malamku kayak sulit guys jalan yang gini saya barangkali kalian tetap menambahkan di bangsa ya kalian bisa mengepak menitnya Sobat Doror mari Sombah Oke Sobat Doror saya akan coba kembali ke Tendut dan coba melakukan ritual kecil-kecilan tersebut ya semoga aja memang bener-bener emang ada sesuatu nih di sini di hutan ini Sobat Doror ya let's go Oke Sobat Doror jadi ini adalah kain kafan ya kain kafan ini saya memang sudah ada schedule sudah ada planning saya ini ambil saya ambil dari salah satu kuburan yang ada di kota Tegal saya minta sama tukang gali kubur Mas barangkali ada kain kafan nganggur gitu kan ya terus dia ngomong waduh kain kafan nganggur nggak ada cuma nanti gampang coba cariin deh lu nggak tahu nih ini kain kafan apa nggak tahu lah pokoknya ini pokoknya dia bilang kain kafan yaudah gitu terus dia minta uang sih dia minta uang ya aku kasih seikhlasnya aja dia bilang seikhlasnya kan yaudah gitu cuma nggak nggak mahal lah lumayan sebetulnya tapi oke ini adalah kain kafan yang aku nggak tahu kain kafan siapa dan kain kafan apa ya cuman ini udah kotor aku sih curiganya ini jangan-jangan ngambil di kuburan aku nggak tahu ya dan kata Pak Amin orang yang ingin melihat korinya atau melihat ritual-ritual seperti ini katanya disuruh menggunting kukunya sebetulnya saya bawa gunung kuku nih katanya kalau gunung kuku malam-malam apalagi di tengah-tengah hutan atau tempat-tempat angker itu katanya pamali sebetulnya nah gunanya kain kafan ini ini adalah untuk naruh kukunya sebetulnya kukunya kita ditaruh di sini nih jadi kenapa langsung jadi brady nggak apa cuma ya mungkin suka istilah ya jangan kita semua jadikan itu langsung yang merakutkan tapi memang sebenarnya merakutkan ya 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 apakah harus semua ya, tadi dia nggak bilang sih harus semua, apa cuma satu doang ini apa karena semua jadi ya sebetulnya, kuku-kuku lagi panjang-panjang kebetulan sebetulnya, kita tuh harus merawat kuku dengan baik ini kuku-kukunya sudah semua ya, saya taruh sini, terus habis itu katanya ini harus dilipat dilipat, dilipat, dilipat seperti ini dan tadi memang bentuknya kan, saya dikasih kain covernya bentuknya segini itu sebetulnya tadi saya coba kunting sendiri, di rumah Pak Amin, saya pijung kunting ini untuk diikat seperti ini sebetulnya nah, sebenarnya kalian jangan tiru-tiru kayak gini sobat ror ya, karena bahaya juga sebenarnya yang tiru-tiru kayak gini tuh kalau memang tanpa pekal apapun itu, ya anggap aja kalian ngeliat dulu aja lah sobat ror ya, buat persiapan mental lihat video ini oke, sudah digini sobat ror ya, nah katanya itu harus dikubur ya, harus dikubur dikubur di depan aja paling ya di depan, sambil nyalain ini tapi sebelum dikubur kita harus diwajibkan untuk meditasi dulu sampai sekilas dari entah itu kalian juga bisa mendengar terapa mungkin dari dalam hati saya, saya mendengar seperti suara saya yang lain sobat ror ay 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 ada suara pada dia tadi kalian denger gak Sobatoro? gak ada suara ya? oke berarti bener apa yang dikatakan tapi gak tau kalian denger apa enggak kalau saya denger dari sebelah sini nih ada suara kayak aku nih sebelah sini nih wah berarti tinggal aku tinggal aku kuburin ini aja Sobatoro ya biar lebih itu lagi ya terima kasih oke Sobatoro sudah saya kuburkan disini dan ini lilin tadi yang saya pegang dan tadi saya sudah mendengar seperti suara saya sendiri dari belakang tenda dan sekarang saya mau mencoba mencari titik dimana suara saya tadi barangkali saya bisa menangkap penampakan atau apapun itu ya saya cari Sobatoro ya tapi kalau saya cari kayaknya kemungkinan dia pasti gak akan nampak apa saya akan coba untuk pasang kamera Sobatoro saya pasang satu kamera di luar satu kamera di dalam jadi gak apa-apa deh tapi ke arah belakang sana belakang sana Sobatoro oke Sobatoro jadi ini adalah di belakang tenda saya di kamera kedua ini ya Sobatoro ya nih Sobatoro lihat ya ini belakang tenda saya Sobatoro nah tadi itu suara itu muncul disini Sobatoro ya suara itu muncul disini dan saya akan coba pasang kamera kedua saya disini supaya bisa menangkap penampakan yang mungkin kalian juga inginkan Sobatoro ya ngeri sih Sobat ngeri ngeri aku penasaran gimana gitu loh apakah benar itu suara korin ku apa suara sosok yang menjelma menjadi saya Sobatoro ya oke saya akan tinggal kamera kedua saya disini let's go oke Sobatoro oke Sobatoro jadi saya sudah taruh kamera kedua saya di belakang sini semoga ada sesuatu ya Sobatoro yang bisa kelihatan dan terlihat Sobatoro ya karena memang mereka yang tidak terlihat itu susah untuk menampakan diri kadang aku tuh pernah ngeliat salah satu video youtube entah itu video youtube siapa ya dia itu pernah ada penampakan korinya cuma aneh sih kalau misalkan ada orang mau lihat korinya atau mau lihat hal yang itu tapi ngetanpa ritual lu jarang banget sebetulnya kecuali setan, kalau ngetan setan itu gak perlu ada ritual tapi kalau mau lihat korin mau lihat yang level-level itu emang harus ada ritual-ritual sendiri sebetulnya kayak yang saya lakukan ini ya tapi ini ketika tadi saya kuburkan ini hawa sudah berbeda banget sebetulnya hawa ini berbeda banget langsung nih saya lakukan untuk Isra dulu sebetulnya ada ada yang ada yang selamat menikmati 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 selamat menikmati